dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan dan tukang tidur bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi freefaring automatic repair dengan cara mereset Windows ke setelan pabrik secara ini bisa teman-teman terapkan di Windows 10 ataupun Windows 11 ya keterangan awalnya seperti ini ketika laptop baru dihidupkan ya ada keterangan diagnosing your vision nah penyakit ini tuh bisa terjadi di Windows 10 ataupun Windows 11 baik itu komputer ataupun laptop teman-teman ya sebenarnya banyak cara untuk cara mengatasinya ya cuma kali ini kita akan mengatasinya itu menggunakan atau dengan cara mereset sistem Windowsnya ke setelan pabrik tanpa menghapus data cara ini hanya menghapus aplikasi yang pernah kita install tetapi untuk aplikasi bawaan ya aplikasi bawaan tidak akan terhapus ya hanya menghapus aplikasi yang pernah kita install teman-teman ya langsung saja disini silahkan klik ad spend option ya selanjutnya yang pertama silahkan pilih troubleshoot lalu silahkan pilih reset this PC ya disini akan ada dua pilihan ada keep my file ada remove everything ya jadi kalau misalkan data atau file pentingnya tidak mau hilang silahkan pilih keep my file tetapi untuk teman-teman yang ingin menghilangkan datanya silahkan pilih remove everything berhubung kita tidak akan menghilangkan datanya atau tidak mau menghapus file pentingnya kita akan memilih keep my file saja silahkan klik keep my file dan tunggu beberapa saat ya nanti akan ada keterangan seperti ini remove all aplikasi ada keterangan seperti ini ya nah disini tinggal klik saja reset untuk melanjutkan proses resetting Windows atau resetting ke ke setelan pabrik silahkan ditunggu sampai prosesnya 100% ya disini videonya kita akan percepat saja agar tidak menguras waktu juga untuk info saja proses reset ini bisa memakan waktu 30 menit sampai paling lama 2 jam teman-teman ya jadi silahkan sambil di charger saja laptopnya ya kayak gitu oke teman-teman kita percepat lagi nanti akan muncul tampilan seperti ini installing Windows ya your PC will restart several time ya bahasa Inggrisnya jomen sekali nah kita tunggu saja ya sampai 100% kita percepat lagi aja ya agar tidak menguras waktu juga karena ini prosesnya lama sekali teman-teman kalau misalkan direkam full itu bakalan lama banget ya kita percepat aja nah dan nanti dia akan eh apa PC nya akan restart seperti ini ya ditunggu saja tidak apa-apa dan selanjutnya dia akan kembali lagi ke proses resetting ya yang tadi yang tampilan bulat ya Nah ada keterangan welcome dan kembali lagi ke tampilan yang ini di sini ditunggu lagi sambil ngopi ya hahaha sambil menunggu proses reset ya kita tanya jawab saja jika diproses resetting ini gagal ya teman-teman harus menggunakan cara yang terakhir ya cara yang terakhirnya yaitu install ulang cuma pembahasannya eh lama ya jadi saya pisahkan saja videonya mungkin akan saya taruh link videonya itu di deskripsi untuk teman-teman yang belum berhasil meskipun menggunakan cara reset ya laptopnya belum normal silahkan cek di deskripsi disitu sudah saya siapkan eh video cara install ulang Windows ya kalau misalkan install ulang sudah pasti laptopnya normal kembali sudah pasti berhasil kayak gitu teman-teman yang penting ah teman-teman jangan putus asa jangan pantang menyerah ya jangan takut mencoba optimis aja kita itu bisa memperbaiki laptop sendiri kayak gitu kayak gitu teman-teman ya eh kalau misalkan ada yang belum paham silahkan di komen saja bertanya di kolom komentar atau bisa hubungi saya di Facebook Messenger ya ada pen speknya namanya logistik ID atau teknisi PC ya di Facebook ada nanti kalau misalkan tidak paham nanti akan saya pandu kayak gitu teman-teman ya oke teman-teman ini proses risetnya lanjut ke proses riset ya berarti apa proses risetnya sudah eh berhasil dan sukses kayak gitu sudah normal sudah bisa masuk Windows teman-teman ya selanjutnya disini teman-teman tinggal setting Windows aja agar tidak lemot ya terus menghidupkan sistem restore jadi ketika Windows nya error bisa dikembalikan ke tanggal sebelum error kayak gitu teman-teman ya untuk driver teman-teman tidak perlu install lagi yang perlu diinstall yaitu aplikasi-aplikasi yang teman-teman perlukan ya gitu teman-teman cara install aplikasi teman-teman harus download di Google ya caranya banyak eh tutorial di YouTube juga oke teman-teman teman-teman mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja ya cara mengatasi otomatik repair dengan cara riset Windows laptopnya sudah selesai untuk teman-teman yang belum berhasil mungkin komen saja di kolom komentar ya nanti akan saya carikan tutorial lain kayak gitu atau cara lain kayak gitu ya eh oke teman-teman untuk teman-teman yang mungkin sedang lagi menyimak atau yang sudah menyimak semoga selalu sehat dimanapun berada jangan lupa like subscribe channelnya atau share videonya ya cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati